Raffi Ahmad mengajak Ronaldinho mengunjungi Rans Prestige Sport Timon di kawasan Pik 2, Jakarta Utara, Senin 27 Juni 2022. Sampai di lokasi, mereka disambut oleh pengusaha Rudy Salim. Mantan pesepak bola nasional Brazil itu duduk di kursi utama sembari menyaksikan penampilan juggling bola. Ia juga sempat memainkan bola sambil duduk. Raffi Ahmad juga mengatakan kedatangan Ronaldinho akan menggairahkan sepak bola Indonesia. Mereka bertiga pun kemudian menandatangani pelakat untuk Rans Prestige Sport Timon yang masih dalam tahap awal pembangunan. Pada momen tersebut, mereka membuat cetakan tangan dengan meletakkan kedua telapak tangan mereka. Menutup acara tersebut, Ronaldinho menendang bola kegawang yang dijaga Raffi sebagai simbolis. Rans Prestige Sport Timon nantinya akan berisi beberapa lapangan cabang olahraga. Sampai jumpa di video selanjutnya.